Sudah gak muat rumah ini Sebenarnya masih muat Kalau yang mau di atas ya Nanti kalau di atas harus disiapkan TV dulu ya Dan nampak AC ya Ini aja udah kepanasan kita ya Insya Allah nanti Barus kita kindahkan Untuk nampak AC baru Ya Monggo Yang kelas yang standing Itu 30 juta Terlalu mahal ya Yang biasa aja Ya Wah bagus kalian Kita masih menunggu kehadiran guru kita Serta buah selam Tadi Sore sempat Telefon sama saya Siap ada Dan Apa acara untuk Fikir Ya Syahadat Tetap Tetap jalan ya Seperti rentana semula Enggak ada perubahan Dan insya Allah Sampai lagi Beliau akan hadir Di tengah-tengah kita Memberikan kesempatan Pada saudari kita Untuk Berikran Bersyahalan Beliau nya disamping Bungunah Yang ber Rudung merah Ya Mohon dipimpin Dan kita semua Sampai kesaksi Ya Tengah-tengah 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 bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جزاك الله خير إخوان وأخوات في الله Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah Jama'ah Majlis Ta'lim Manarul Ilmi Yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Kepada sahibul baik, keluarga Ustaz Syamsul Semoga Allah SWT melimpahkan karunia rahmat dan barakah Pada keluarga dan kediaman beliau Puji dan syukur Tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah SWT Atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan Yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah SWT Kembali mempertemukan kita Tetap dalam rangka ta'la bul ilmi menuntut ilmu Semoga niat kita Langkah kaki perjalanan kita Dari rumah menuju majlis ini Semuanya tercatat di sisi Allah Sebagai amalan salih Yang diterima dan diribai oleh Allah SWT Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian Malam hari ini Kita berada pada bulan suci Bulan haram Bulan yang dimuliakan oleh Allah Salah satu dari empat bulan Yang disucikan oleh Allah SWT Dari dua belas bulan Yang telah Allah tetapkan Ketika Allah menciptakan langit dan bumi Dan dua belas bulan tersebut Bukan terhitung dari Januari sampai Desember Tetapi dua belas bulan tersebut Terhitung dari Muharram sampai Zulhijjad Maka ada empat bulan haram Empat bulan yang masuk kategori haram Maksudnya haram disini mulia Suci dan diutamakan Dimuliakan oleh Allah SWT Empat bulan tersebut Yang tiga bulan berurutan Yang satu bulan letaknya agak jauh Yang tiga bulan berurutan Zulqa'dah bulan yang kesebelas Dari penanggalan kalender Hijriah Yang kedua Zulhijjad Bulan yang terakhir Dua belas Yang ketiga Muharram bulan yang pertama Dan yang keempat adalah Rajab Bulan yang ketujuh Dimana kita sedang berada di dalamnya Kata para alim ulama Berdasarkan firman Allah Surat Attauda ayat 36 Maka barang siapa Yang melakukan desa Pada salah satu dari empat bulan tersebut Sekalipun itu dosa kecil Maka tetap dianggap besar oleh Allah Dosa tersebut Sebaliknya Perbuatan amal kebajikan Amal soleh Yang kita lakukan Di salah satu Empat bulan tersebut Termasuk rajab Kita sekarang berada di dalamnya Sekecil apapun Maka ganjaran pahalanya Dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla Mudah-mudahan Seluruh amal ibadah kita Di bulan rajab ini Diterima oleh Allah Dan Allah ampuni semua desa-desa kita Bapak ibu Kau muslimi Dan muslima Rahimani Warahimakumullah Malam hari ini Ada sesuatu yang spesial Malam hari ini Di majelis ta'lim Manarul ilmi Telah hadir Di tengah-tengah kita Calon saudara Dalam islam Calon saudara kita Dalam keimanan Belia bernama Mbak Kessia Arimindar Harisma Betul? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membuka hati beliau Untuk masuk Kedalam agama Yang dirimai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu islam Semoga Allah melapankan Hati beliau Dada beliau Sehingga masuk Kedalam agama yang hak ini Agama yang benar Yaitu agama Dinul islam Agama islam Maka malam hari ini Kita akan menyaksikan beliau Mbak Kessia Arimindar Harisma Untuk bersaksi Di hadapan Allah Azza wa Jalla Bersaksi Di hadapan Para malaikat Malaikat Allah Dan bersaksi Di hadapan Seluruh kaum muslimin Yang hadir Pada malam yang berbahagia ini Majelis taklima naruh ilmi Dan mudah-mudahan Kesaksian beliau Bisa dipertanggungjawabkan Sampai nanti Yaumil akhir Kesaksian kita semua Maksud saya Bisa kita pertanggungjawabkan Sampai yaumil akhir Sebelum Mbak Kesia Kesia Arimindar Harisma Masuk ke dalam Agama islam Saya ingin Bertanya Beberapa Kepada beliau Minta tolong Satu mic Diberikan kepada beliau Sudah Saya ingin bertanya Kepada Mbaknya Yang pertama Apakah Mbak Kesia Masuk ke dalam Agama islam Tidak ada Paksaan Tidak ada Tidak ada Baik Yang kedua Apakah Apa Agama yang Dianut oleh Mbak Kesia Sebelum Memasuki agama islam Katolik Katolik Kristen ya Kristen Katolik Nah Lalu Mbak Kesia Mengenal islam Ingin Memasuki Agama islam Dengan Tanpa Ada Paksaan Mengenal islam Dari mana Dari hati Saya Dari hati Ada keluarga Yang islam Tidak ada Tidak ada Mungkin Pernah Baca artikel Artikel islam Pernah Baik Mungkin Dari informasi Teman Terima Baik Dan yang Terakhir Apakah Mbak Kesia Nantinya Sesaat lagi Setelah Memasuki Agama islam Ini Mbak Kesia Akan ganti Nama Atau tetap Saya kasih gambaran Sebenarnya Tidak wajib Ganti nama Karena Kalau nama itu Sudah bagus Maka Tidak perlu Ganti nama Apalagi Bahkan Justru Orang islam Sendiri Kalau namanya Mengandung Arti yang jelek Maka harus Ganti nama Jangan Memuslim Orang islam Sendiri Kalau mengandung Arti yang tidak Baik Arti namanya Bertentangan Dengan agama Dengan syariat Harus ganti Nama Kalau kita Lihat Arti Daripada Nama Kesia Arumindar Harisma Sebenarnya Sudah bagus Ini Sehingga Menurut saya Tidak perlu Ganti nama Kalau kita Lihat Kesia Kesia Artinya Kesalangan Arumindar Artinya Wangi Arum Dan Harisma Adalah Pesolongan Baik Artinya Memiliki Arti yang Baik Sehingga Nanti setelah Masuk islam Mungkin Tidak dipanggil Kesia Tetapi Mungkin bisa Dipanggil Dengan Bakrisma Atau Bakharisma Karena Risma Itu sendiri Dari bahasa Arab Itu artinya Bagus Mengendung Arti yang Bagus Jadi tidak Perlu ganti Nama Justru yang sudah Islam Islam ini Yang artinya Bertabrakan Dengan Syariat Islam Harus Di Ganti Ya Sebenarnya Baik Oleh karena Itu Radiribha' 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 Bapak ini Sekalian Rahimani Warraib Maka Mbak Kesia Ikuti Saya Untuk Mengucapkan Syahadat Baik Itu nanti Diucapkan Dalam Bahasa Syariat Bahasa Arab Dan juga Ikuti Saya juga Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Supaya Mbak Kesia Paham Apa Yang Diucapkan Tersebut Dan Saya Minta Kepada Para Jama'at Manarul Ini Setelah Mbak Kesia Nanti Mengucapkan Sahadat Persaksian Maka Jangan Ada Yang Bertepuk Tangan Karena Beliau Bukan Berumur Bagi Yang Harus Ditepuk Tetapi Syariat Mengajarkan Kepada Kita Jika Ada Yang Masuk Islam Sebagai Bentuk Takjub Maka Ucapkan Allahu Akbar Allah Maha Besar Takdir Allahu Akbar Ya Baik Itu yang Disariatkan Atau Boleh Masya Allah Buli Baik Bapak Ibu Sekalian Rahimani Warahimakum Allah Tirukan Saya Mbak Kesia Nanti Setelah Ini Ditirukan Maka Kita Ucapkan Lafak Takdir Lalu Setelah Itu Saya Akan Sampaikan Hal Hal Yang Terkait Dengan Mu'alaf Jadi Materi Kita Pada Malam Hari Ini Ada 24 Poin Yang Perlu Diketahui Oleh Mu'alaf Nah Itu Nanti Sebagai Bekal Dari Kita Kepada Mbak Kesia Apa Yang Harus Dilakukan Di Dalam Islam Ini Seputar Mu'alaf Di Dalam Islam Baik Baik Sudah Dipegang Baik Kita Amin ya Baik Jangan Ditirukan dulu Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Wabat Kirakan Sawah Sekarang Satu Per Satu Ashadu An La Ilaha Ashadu An La La Ilaha Wa Ashadu Anna Muhammadah Ad Abadu Abadu Ulang lagi War Rasul War Rasul War Rasul Baik Wa Anna Isah Bin Maryam Abdallah War Rasul War Rasul War Rasul War Kalimatur Alkohol 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 Ila Maryam War Ruhun Min Hum Maka Terikan saya Terjemahannya Saya Bersaksi Tidak Ada Ilah Yang Berhak Untuk Diibadai Dengan Benar Kecuali Allah Dan Saya Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Hamda Dan Utusan Allah Dan Utusan Allah Serta Saya Bersaksi Bahwasannya Isa Bin Maryam Adalah Hamda Allah Dan Utusan Allah Dan Kalimat Allah Yang Diberikan Kepada Maryam Dan Ruh Dari Allah Dari Allah Allahu Akbar Masa Islam Muslimah Baik Bapak Ibu Kau Muslimin Dan Muslimah Rahimani War Rahimakum Allah Maka Sesaat Lagi Saya Akan Sampaikan Seputar Muallaf Di Dalam Islam Apa Yang Harus Diketahui Muallaf Di Dalam Islam Ada 24 Baik Mudah-mudahan Ini Jadi Tambahan Ilmu Bagi Kita Semuanya Baik Beberapa Perkara Seputar Muallaf Yang Pertama Bapak Ibu Sekalian Yang Pertama Jika Tidak Mengucapkan Syahadat Dengan Bahasa Arab Maka Syahadatnya Sah Sah Jadi Kalau Ada Soal Muallaf Dia Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Tidak Menggunakan Bahasa Arab Namun Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Maka Sah Islamnya Misalnya Dia berkata Saya bersaksi Tidak ada Ilah Yang berhak Diibadah Dengan Benar Kecuali Allah Dan Saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Hamba Dan Utusan Allah Dan Tadi Saya Tambahkan Untuk Memperjelas Serta Saya bersaksi Bahwasannya Isa Bin Mariam Adalah Hamba Bukan Tuhan Hamba Dan Utusan Allah Dan Seterusnya Maka Islamnya Sah Sekalipun Tidak Menggunakan Bahasa Arab Yang Fasih Dan Alhamdulillah Malam Hari ini Kita Telah Saksikan Mbak Harisma Telah Mengucapkan Dua Bahasa Dengan Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia Semoga Allah Istiqamakan Keislaman Beliau Sampai Ajal Menjemput Nyawa Lalu Lalu Kemudian Yang Kedua Yang Perlu Diketahui Kalimat Sahadat itu Sah Meskipun Tidak Diomongkan Dan Tidak Atau Belum Tercatat Sah Islamnya Meskipun Tidak Mengundang Orang Banyak Atau Mungkin Tidak Tercatat Identitasnya Di Dokumen Identitas Seperti KTP KK Dan Lain Lain Tidak 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 Harus Mengampaikan Kepada Ulil Amri Setempat Dalam Tidak RT RW Atau Mungkin Yang Mewakilinya Yang Ada Di Daerah Dimana Mbak Harisma Tinggal Supaya Mbak Harisma Diperlakukan Layaknya Seorang Muslim Maaf Ketika Wafat Maka Dia Akan Diprosesi Layaknya Seorang Muslim Lalu Kemudian Kegiatan Kegiatan Keagaman Yang Lain Maka Akan Diperlakukan Layaknya Muslim Harus Disampaikan Itu Sekalipun KTP Tetap Mungkin Kalau Merubah Susah Mungkin Dalaman Ini Saya Tidak Tahu Prosesnya Maka Maling Tidak Dilaporkan Itu Diberitaukan Kenapa Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Pernah Memerintahkan Siapapun Yang Hendak Masuk Islam Untuk Menundanya Sampai Yaitu Banyak Orang Jadi Meskipun Hanya Disaksikan Satu Orang Sah Islamnya Seperti Itu Sebab Menyegerakan Masuk Islam Itu Termasuk Perintah Dari Allah Azza Wajalla Baik Ini Yang Kedua Jadi Meskipun Tidak Disaksikan Maka Islamnya Sah Tidak Diumumkan Dan Belum Tercatat Sah Islamnya Yang Ketiga Apakah Usia Balik Termasuk Sarat Sahnya Masuk Islam Jawabannya Tidak Usia Balik Itu Bukan Sarat Sahnya Masuk Islam Sehingga Kalau Ada Anak Kecil Belum Balik Belum Balik Maka Islamnya Sah Contohnya Ali bin Abi Talib Masuk Islam Saat Masih Kecil Dan Ketika Ali Tumbuh Dewasa Sudah Balik Nabi Tidak Pernah Memerintahkan Mengulang Sahabatnya Jadi Anak Kecil Islamnya Sah Sah Apabila Ya Dia membaca Dua kalimat Sah Dan Sebagaimana Disebutkan Anak-anak Kecil Di zaman Nabi Yang pertama Kali masuk Islam Adalah Ali Bin Abi Talib Proderaan Yang nantinya Calon Menantu Nabi Nantinya Bakal Jadi Mantunya Nabi Itu Islamnya Mulai Kecil Ya Oleh karena Itu Kata Para Alim Ulama Anak Yang Dilahirkan Dalam Keadaan Orang Tuhannya Muslim Jadi Anak Kecil Lahir Bapak Ibunya Papa Mamanya Islam Maka Anak Itu Otomatis Islam Dengan Sendirinya Nggak Perlu Baca Sadat Lalu Bagaimana Kalau Misalnya Orang Tuanya Non Muslim Kristen Hindu Ata Buddha Bagaimana Anak Ini Maka Apabila Salah Satu Dari Orang Tuanya Entah Ayahnya Yang Islam Ibunya Non Muslim Ya Atau Sebaliknya Maka Anak Itu Ikut Salah Satu Orang Tuanya Yang Islam Karena Anak Lahir Itu Fitrah Suci Jadi Bayi Lahir Dilihat Salah Satu Papa Mamanya Yang Islam Yang Mana Maka Dia Ikut Yang Islam Kecuali Kalau Salah Satu Orang Tuanya Yang Non Muslim Merubah Akidah Anak Itu Maka Anak Itu Bukan Muslim Jadi Lahir Procot Itu Istilahnya Maka Dia Islam Ikuti Salah Satu Orang Tuanya Yang Islam Karena Suci Anak Itu Yang Keempat Haruskah Orang Yang Masuk Islam Mandi Besar Maka Jawabannya Yang Lebih Utama Ya Makanya Nanti Mbak Harisma Tapi Ini Tidak Wajib Tidak Wajib Tidak Wajib Cuman Ditekankan Untuk Dilakukan Nanti Pulang Ke rumah Itu Maka Mandi Besar Mandi Sebagaimana Layaknya Mandi Junub Kalau Belum Tahu Maka Nanti Ibu Ibu Membantu Menjelaskan Bagaimana Tata Cara Mandi Besar Itu Tuntunannya Begitu Setelah Masuk Islam Mandi Mandi Besar Layaknya Kalau Kita Junub Namun Tidak Wajib Kenapa Ternyata 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 Dalainya Kalau Tidak Wajib Dalainya Betapa Banyak Para Sohaban Yang Masuk Islam Awalnya Mereka Kafir Ternyata Nabi Tidak Pernah Memerintahkan Mereka Untuk Mandi Besar Hanya Ada Riwayat Mereka Mandi Tidak Bapa Sunnah Jadi Kalau Mbak Haris Misalnya Tidak Mandi Tidak Tidak Bapa Cuman Yang Afzal Mandi Besar Itu Yang Ke Empat Yang Kelima Harus Ini Kalau Laki-laki Yang Masuk Islam Harus Khitam Bagimu Alaf Jadi Non Muslim Masuk Islam Apakah Harus Khitam Jadi Jawabannya Khitam Ini Bapak Ibu Siar Agama Islam Sunnah Khitam Yang Benar Khitam Maka Meskipun Sudah Dewasa Ini Siar Islam Khitam Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Bukhari Nabi Sallallahu Bersabda Bersabda Iktatana Ibrahim Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Sallam Wabnu Thaman Nina Sanatan Bil Qod Bumi Artinya Nabi Ibrahim Itu Hitam Sedangkan Umurnya Waktu Hitam 80 Tahun Tidak 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 Nabi Ibrahim Hitan Umur Baga Tidak Dan ketika Itu Hitan Memakai Kapak Tidak 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 Dalam Kalau ditanya Siapa Manusia Pertama Yang Hitam Ibrahim Alayhi Sallallahu Sallallam Sebelumnya Tidak Ada pun Hitam Sariatnya Muala Ibrahim Lalu Diterapkan Kepada Anaknya Ismail Dan Ishak Bedanya bedanya, kalau untuk Ismail, Ismail itu dihitan saat akhir balik, saat akhir balik, itu dihitan Ismail sehingga berlakulah syariat Nabi Ibrahim melalui Ismail ini dari ke Ismail maksud saya ke Nabi Ismail ini sampai ke bawah lah kalau kita lihat Ismail ke bawah turun terus ketemu Nabi kita Nabi Muhammad makanya kita mengikuti Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW mengikuti ke atas Ismail Ismail ketemu Ibrahim sedangkan kalau Ishak Ishak, anak kedua Nabi Ibrahim, dari ibu Sarah, itu dihitan oleh Nabi Ibrahim ketika bayi lahir dihitan, maka syariat berlaku untuk generasi setelahnya, makanya Bani Israel Bani Israel Nabi-Nabi yang dari kalangan Bani Israel seperti Isha Isha ini Bani Israel naik ke atas Musa naik ke atas lagi terus Zakaria Yaakub Yahya dan seterusnya ya ke atas sampai ketemu Ishak itu mestinya lahir hitam mestinya mereka begitu mestinya mengikuti tuntunannya dari atas gitu berlakunya lahir hitam mestinya baik namun tentunya banyak yang muslim yang mereka tidak berhitam maka apakah harus hitam kalau masuk Islam kata para alim ulama dilihat kondisi kalau kondisinya sudah sepuh masuk Islam maka jangan dihitam nanti jangan jangan dihitam tidak selayaknya tergesa-gesa apalagi belum masuk Islam sudah dikata-katain nanti tak hitam loh gak mau masuk Islam jangan jadi dalam hal ini biarkan karena sudah faktor usia tapi karena dia masih muda maka dihitam ini yang nomor 5 nomor 6 harus kamu alaf mencukur rambutnya jadi bagaimana tentang mencukur rambut nabi bersabda riwayatnya Abu Dawud alki anka sya'rol kufri buanglah cukurlah rambut kekufuranmu maka cukur rambut kalau laki-laki digondol jadi Kristen masuk Islam laki-laki maka digondol itu seperti tahilur kalau wanita kalau wanita dipotong seperti tahilur tahilurnya wanita seujung jari jadi diri yang dibuang seujung ruas jari seujung ruas satu ruas jari jadi caranya nanti Mbak Harisma Mbak Harisma ketika pulang ya jangan di depan kaum laki-laki yang bukan ahrab di rumah saja atau mungkin ibu-ibu nanti mungkin ada gonteng ya sesama ibu-ibu rambutnya dikumpulkan dari atas dari depan ditarik ke belakang seperti dikuncit gitu lalu disisakan rambutnya satu ruas jari nah itu yang dipotong yang dibuang satu ruas jari itu bukan disisakan satu ruas jari loh bukan ya saya gak kan jari gitu loh ya bukan yang dibuang satu ruas jari itu wanita seperti tahilur gitu ya kalau masuk Islam itu begitu aturannya itu hadis Abu Dawud nomernya 356 ya dari apa ini Usaim Ibnu Kulai dari bapaknya dari kakeknya Nabi bersabda al-ki'an ka sya'ral kufri buanglah cokurlah rambut ke kufuranmu baik nomor tujuh bagaimana sholatnya mu'alaf tentunya Mbak Risma tanya sholat saya gimana karena tentunya beliau belum tahu tata cara sholat yang diajarkan Nabi maka dalam hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam hadis Bukhari nomernya 1395 1395 dan juga apa ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Abidunia dalam kitab Sohe Tarhib Watarhib nomernya 1561 kitabnya ada disana semua itu disebutkan untuk mu'alaf maka cukup tak beratul ikhlam karena belum hafal ya jadi Al-Fatihah kan belum hafal ini merukun sholat Al-Fatihah karena baru masuk Islam maka penggantinya penggantinya harus dihafalkan penggantinya adalah membaca yaitu subhanallah walhamdulillah walailaha walahu akbar itu terus ada tambahannya itu ya walahawla walakwata illa billahil aliyil azim hanya itu bacanya sekali dibaca Rokot juga begitu itibau begitu sampai terus belajar sampai bisa makanya nanti harus ada di bimbing ini dan ini kewajibannya majalis taklim manarul ilmi untuk memberikan bimbingnya seperti itu terus dibimbing terutama ibu-ibunya dibimbing tentang sholat tentang bacaan-bacaan dan tentunya bertahap ya gak bisa sekaligus pelan-pelan sampai bisa mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah azza wa jala jadi tetap wajib sholat itu yang ketujuh yang ketujuh terus sebelum yang ke delapan ini kalau saya lihat ini barisma masuk islamnya setelah isa apakah perlu beliau mengkobok isa maka jawabannya ya maka nanti setelah taklim mungkin ibu-ibu ada yang ngajari setelah rambut dipotong maka sholat isa ditirukan dulu aja gerakannya sholat isa karena isa sudah masuk dan waktu isa belum berakhir yang maghrib gak perlu karena anda setelah maghrib anda belum masuk islam itu ada ulama yang bilang boleh gak dijamah karena maghrib isa itu bisa dijamah di asal bisa dijamah maka mendapat yang kuat gak perlu jadi kalau masuk islamnya setelah isa dan isanya belum belum-belum hilang belum pertengahan malam kan hilangnya isa itu kan pertengahan malam habisnya isa maka tetap nanti sholat misalnya masuk islamnya pagi besok pagi matahari terubat jam 7 pagi maka mbak Risma gak perlu sholat isa dan tidak perlu sholat so sobul karena sobul sudah lewat seperti itu dan gak usah menyesal ya gak usah ini sudah ditaktir oleh Allah jadi ketanggungan satu sholat ini sholat isa sholat isa ustaz masuknya diur sudah diur masuk masuk islam maka yang dikodoh atau diubah ini sholat diurah saja ada pun sholat sebelumnya tidak karena masih belum masuk islam baik kita lanjutkan yang berikutnya yang ke 7 eh 8-8 maaf tadi masih sholat tadi tadi itu nomor 7 bagaimana sholatnya mu'alaf ketika masuk islam sekarang nomor 8 betul 8 yang ke-8 haruskah mu'alaf mengkodoh sholat yang ditinggalkan saat masih kafir jawabannya tidak perlu mengkodoh tidak perlu dikodoh ya tidak perlu mengkodoh dan maaf ini berbahagialah mbak Risma sebab nabi pernah bersabda annal islama yahdimu ma'kodolau sesungguhnya islam itu menghapus seluruh kesalahan yang terjadi sebelumnya jadi beliau ini seperti beliau yang baru dilahirkan tak punya dosa suci tak punya dosa seperti itu ya jadi ini keindahan keistimewaan daripada agama islam itu yang nomor yang ke sembilan yang ke sembilan apakah mu'alaf wajib bayar zakat kalau setelah islam dia memiliki harta dan sudah memenuhi syarat berjalan satu tahun dan sesuai nisot nisotnya itu setara emas 85 gram emas jadi kalau punya deposito uang itu ditabung dan itu nilainya setara dengan 85 gram emas emas berapa 1 gram anggap 1 juta berarti kalau punya uang 85 juta dan mengendap satu tahun berjalan maka kena tahun berikutnya 2,5% kena 2,5% dari 85 juta kalau misalnya uangnya 100 juta berarti lebih 2,5% apa ini dari 100 juta begitu misalnya uangnya kurang dari setara 85 gram emas maka tidak terkena zakat enggak contoh punya mas-masan yang dipakai sama yang disimpan di almarin yang dipakai yaitu misalnya hanting kalung gelang pinggul semuanya itu totalnya ternyata sama yang disimpan 85 gram bahkan lebih ya kena tiap tahun 2,5% dari total itu 2,5% setiap tahun kita lanjutkan nah kalau berlian enggak kena berlian berlian enggak kena batu permata enggak kena kecuali kenanya kalau dijual belikan berlian dijual belikan beli dijual lagi untung beli lagi kulaan dijual lagi untung nah zakatnya itu yang di zakat untungnya ini untungnya bukan karena batu berliannya bukan batu permatanya meskipun harganya miliara batu berlian permata itu enggak kena dia enggak kena kita lanjutkan terus kebanyakan yang berapa diingatkan saya 10 apakah mu'alaf wajib puasa di bulan ramadhan ya sebentar lagi mbak Risma insyaallah kalau kita lihat kalender tanggal 11 Maret 11 Maret itu jatuh satu ramadhan maka wajib berpuasa mulai dari fajar sadik setelah subuh sampai terbenam matahari yaitu maghrib berpuasa ada pun tata caranya bagaimana nanti sambil berjalan akan diberitahukan disampaikan harus ada yang mendimik beliau terus kemudian yang berikutnya yang ke 11 apakah mu'alaf wajib menunaikan haji maka kalau dia mampu tahun ini siapapun itu misalnya Mbak Risma mampu memiliki kelebihan harta untuk umrah atau haji maka boleh haji tapi kalau dia tidak punya kemampuan maka tidak wajib haji wajib ya lalu kemudian yang berikutnya 12 apakah mu'alaf wajib berkurban wajib berkurban pada saat hari raya idul ada kalau dia mampu sekali lagi kalau mampu bisa membeli seekor kambing pada saat idul ada hari raya kurban maka ya wajib berkurban satu ekor kambing tapi kalau tidak punya kemampuan membeli seekor kambing maka tidak wajib hukumnya ya baik terus yang keberapa 13 apakah mu'alaf wajib membayar zakat maka berzakat oh tadi sudah ya yang ke sembilan tadi ya berarti yang ke tiga belas ini adalah siapakah wali wanita yang baru masuk islam dalam pernikahannya mbak Risma saya mau tanya orang tua masih hidup ayah ibu masih hidup ibu sudah meninggal ayah meninggal ibu masih ada keluarga ayah keluarga ayah masih ada masih ada beragama beragama muslim 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 paman berarti ya kenapa paman berarti pamannya mbak Risma oh iya iya adik ya berarti apa kakaknya ayah atau adiknya ayah kakaknya ayah adiknya ayah semuanya muslim semua muslim muslim oh aman maka mbak Risma sudah berkeluarga belum 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 maka jika beliau nanti menikah maka yang menjadi walinya adalah alhamdulillah ada keluarga dari ayah yang islam lah itu paman misalnya maaf ini maaf ayah beliau masih hidup tetapi non muslim maka yang menikahkan beliau nanti yang jadi wali adalah paman karena orang non muslim tidak boleh jadi wali nikah jadi wali nikah jadi bapak ibu harus tahu nikah itu ada urut-urutannya wali itu bapak ibu sekalian urut-urutannya apa ini kadang-kadang sudah lama islam tapi gak tahu urut-urutan wali apa itu urut-urutannya mohon maaf ini dan ini gak boleh dirangkai harus diurut urut-urutannya itu bapak ibu sekalian urut-urutannya satu bapak bapak kandur bapak bapak ke atas bapaknya bapak berarti kakek jadi kalau bapak meninggal cari atasnya bapak kakek hidup bapaknya bapak hidup maka kakek karena bapaknya meninggal atau misalnya di atasnya lagi ya boleh nah seperti itu jadi bapak ke atas itu urutan pertama itu cari dulu ternyata bapak meninggal atasnya bapak meninggal atasnya lagi meninggal maka urutan kedua anak anak kalau janda kalau janda anak itu bisa jadi wali itu jadi kalau misalnya nih misalnya nih seorang janda punya anak laki-laki bapaknya masih hidup siapa yang jadi wali maka yang jadi wali adalah urutan teratas siapa? bapak ternyata bapak meninggal ada anak tapi ada paman adanya telur bapak maka yang dicari anak anak itu urutan kedua kalau janda kalau dia gadis artinya belum pernah menikah maka urutan ketiga saudara kandung telur kandung yang laki-laki saudara kandung laki-laki yang islam dan seperti itu jadi kalau paman ada paman islam terus saudara kandung islam maka saudara kandung diutamakan bukan paman itu yang jadi wali urutan ketiga urutan keempat paman dari pihak bapak jadi paman itu urutan keberapa? empat empat paman itu yang kelima hakim uli amri bayangan saya tadi mbak Risma ini ayahnya apa ini masih hidup atau telah wafat kalau masih hidup muslim atau kalau sudah wafat ternyata yang lain wali-wali yang lain itu non-muslim semua maka kalau beliau menikah wali hakim kau'ah yang menikahkan walinya kau'ah la nikah illa biwali tidak ada nikah kecuali dengan wali termasuk janda iya gak boleh janda juga harus sebagai wali gak boleh nikah sakar itu gak boleh katanya janda itu bebas bebas itu maksudnya melek bukan nikahnya misalnya seorang janda mengatakan saya gak suka sama buah selam saya maunya Pak Redi amal gak suka sama saya maunya sama Pak Redi ini tuh kita lanjutkan kena gona-gona nih buat dia itu janda milih dia aku gak mau ini aku maunya ini tapi ketika nikah tetap wali tetap pakai wali ya baik terus yang keberapa 14 14 ya 14 ya bolehkah orang kafir masuk masjid kan ada mu'alaf itu mau masuk islam di masjid sedangkan dia belum masuk islam masuk masjid kalau Mbak Risma kan bukan di masjid masuk islam di majelis taklim ini misalnya beliau di masjid apakah boleh boleh yang gak boleh itu orang kafir masuk masjid masjid di haram selain masjid di haram boleh masuk masjid orang kafir sebagaimana ada sohabat nabi awalnya bukan sohabat orang kafir namanya sumama dia terikat di masjid nabawi diikat sedangkan dia sumama menyaksikan nabi bersama para sohabat memberikan kajian sholat dan seterusnya lalu dia hatinya lulu pengen masuk islam tertarik dengan islam maka dia masuk islam padahal dia diikat itu di tiang salah satu masjid nabawi berarti orang kafir boleh masuk masjid masjid nabawi yang gak boleh itu satu tok masjid di haram selain ini boleh apalagi masjid di indonesia boleh orang kafir boleh dalunya dimana dalunya aktaubah ayat 28 kita dengarkan ya surat nomor 9 aktaubah ayatnya 28 kita dengarkan muratanya surat 9 aktaubah ayatnya 28 Allah ta'ala berfirman aktaubah 28 ya silahkan hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang musyik itu macis maka janganlah mereka mendekati masih tidak haram baik orang musyik itu najis najis apanya najis jiwanya karena dia mengatakan trinitas ada Tuhan lain salam Allah azawajala najis akidahnya najis ya itu non musyik lanjut terus kan dan jika kamu khawatir menjadi miskin maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunianya terus jika dia menghenaki sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana baik nomor 14 bolehkah orang kafir masuk message jawabannya apa tadi boleh yang ke 15 15 suami istri masuk islam apakah mengulang nikah dulu nikah di gereja kawan di gereja suami istri ternyata suami istri ini masuk islam apakah perlu diulang lagi pernikahannya jawabannya tidak perlu karena di zaman nabi diantara para sobat yang mereka nikahnya masih dalam keadaan kafir maka ketika masuk islam mereka tidak pernah disuruh oleh nabi untuk memperbarui nikah ngulang nikah bangun nikah atau ngulang nikah gak ada jadi dibiarkan oleh nabi gak perlu diulang sah ya itu yang nomor 15 kalau suami istri masuk islam 16 yang ke 16 yang ke 16 jika suami masuk islam namun istrinya non muslim tetap kafir tetap kafir jika suami masuk islam istrinya tetap kafir bagaimana ini kata para alim ulama kalau suaminya masuk islam ternyata istrinya agamanya non ahlul kitab selain yahudi selain nasrani wanita ini istrinya ini yang perempuan selain ahlul kitab mungkin hindu mungkin buddha mungkin kong huju mungkin juga yaitu aliran kepercayaan Tuhan yang maese pokoknya selain yahudi nasrani mereka tidak punya kitab dari langit kalau yahudi nasrani mereka punya kitab samawi taurat dan injil Allah turunkan kepada dua nabi yang mulia musa dan isa taurat kepada musa injil kepada isa baik sekalipun isinya yaitu di dalamnya sudah tidak seperti yang apa ini yang diturunkan oleh Allah azarajala kepada isa mereka rubah baik maka kalau wanita itu adalah bukan ahlul kitab maka pernikahannya tidak sah batal ada pun kalau wanitanya ahlul kitab kristen atau mungkin apa ini yahudi maka sah pernikahannya masih sah meskipun yang laki yang laki muslim terus bagaimana jika dibalik sekarang wanita tersebut ternyata masuk islam suaminya non muslim maka nikahnya batal batal suaminya kristen suaminya yahudi suaminya hindu buda dan seterusnya artinya bukan islam wanitanya masuk islam muslimah maka pernikahannya batal batal kuhur karena wanita muslimah tidak boleh disentuh oleh laki-laki kafir baik batal itu kita lanjutkan yang ke 17 17 ya 17 nah yang ke 17 bapak ibu jika istri masuk islam lebih dahulu lalu disosol oleh suaminya jika wanita itu masuk islam dulu istrinya lalu disosol oleh suaminya maka bagaimana ini maka kata para alim ulama ya kata para alim ulama jadi kalau laki-lakinya itu kafir ya wanitanya masuk islam maka wanita ini harus menjalani masa iddah masa iddah ini kalau mbak Risma gak berlaku karena beliau tidak bersuami ini yang suami istri istrinya masuk islam dulu istrinya wanita suaminya belum maka wanita ini harus menjalankan iddah iddahnya berapa lama satu kali haid dalanya dimana hadis bukhari nomor 5286 satu kali haid iddahnya itu satu kali haid jadi sama seperti wanita yang ditawak oleh suami ya yang islam yang wanita itu belum dijima suami istri islam suaminya islam istrinya islam setelah istrinya suci suci ini habis haid habis halangan suci dan belum maaf-maaf belum dijima belum melakukan hubungan intim ternyata suaminya mentalak ya mentalak maka ketika itu ditawak ya maka itu ada dalam hal ini kata para alim ulama kalau belum disentuh maka dalam hal ini satu kali haid setelah itu dia boleh menikah dengan laki-laki lain boleh termasuk ini ini kalau dia masuk islam ya satu kali haid ketika iddahnya satu kali haid itu sudah selesai suci berarti sudah haid ini suci dan ternyata suaminya masuk islam maka boleh kembali lagi ke suami ya itu yang pertama tadi boleh suami sebelumnya boleh tapi kalau misalnya ketika sudah suci suaminya belum masuk islam maka boleh dia menerima pinangan laki-laki lain boleh jadi dia boleh menikah dengan laki-laki lain ya sedangkan suaminya gigit jari gitu maka dalam hal ini kecuali kalau dia ustad kalau misalnya istri nunggu ustad karena masih cinta dia kepada suaminya ustad entah ini tak tunggu meskipun saya sudah apa ini apa ini sudah suci saya tetap nunggu sampai dia betul-betul dapat hidaya masuk islam meskipun berbulan-bulan bertahun-tahun sah gak apa-apa dalinya dimana saya bacakan dalil yang tadi saya bacakan saya sampaikan bukhari nomor 5286 perhatikan ya dari ibnu abbas radiyallahu anhu dia berkata perhatikan saya langsung artikan aja dahulu jika ada wanita masuk islam meninggalkan keluarganya yang kafir maka tidak boleh dipinang sehingga dia mengalami satu kali satu kali suci jika dia telah suci wanita itu halal untuk menikah dengan orang lain akan tetapi jika suaminya hijrah setelah istrinya itu yaitu apa ini suci sebelum dipinang oleh orang lain maka wanita itu dikembalikan kepada suaminya sebelumnya tanpa akat nikah baru lagi tak usah tak usah akan nikah lagi bahkan dalam riwayat rasulullah mengembalikan putrinya lihat ini ya putrinya zainab yang lebih dulu masuk islam ketimbang suaminya yang bernama abul as jadi nabi punya anak perempuan namanya zainab itu masuk islam dulu suaminya abul as itu masih kafir mereka setelah 6 tahun berpisah lalu kemudian nabi kembalikan zainab kepada abul as setelah 6 tahun nunggu dan tidak memperbarui nikah gak nikah orang lagi jadi sama zainab ditunggu sama zainab ditunggu karena masih cinta ini putrinya nabi ini 6 tahun bayangkan boleh apa-apa sekarang kita lanjutkan 18 masuk islam tapi punya istri lebih dari 4 kan non muslim itu kan gak ada aturan masalah ini bahkan orang-orang arab jahiliya dulu istrinya 8 10 seperti itu lah mereka ketika masuk islam apa kata nabi ikhtar min hunda arbaan pilih yang 4 yang 6 ceraikan pilih 4 saja jadi dia masuk islam baca sadat istrinya 10 katanya pilih 4 yang 6 ceraikan gak boleh lebih dari 4 islam gak boleh pilih yang 4 yang 6 pisah cerai baik kita lanjutkan nomor 2 19 tinggal dikit lagi orang kafir dan orang islam tidak saling mewariskan harta jadi kalau tadi saya dengar ayah anda mbak risma meninggal meninggalnya bukan muslim mbak ya bukan ya non muslim ya tentunya dan kalau papa dalam hal ini ayah anda punya harta maka mbak risma gak dapat waris gak dapat karena orang kristen orang non muslim tidak mewariskan dan orang islam tidak mewariskan tidak saling waris mewarisi karena beda agama beda ya baik oleh karena itu maka kalau ada orang tua islam meninggal dunia anaknya anaknya non muslim kristen begitu meninggal anaknya masuk islam ashabu'an la'illah ashabu'an yang berikutnya tetap gak dapat kenapa karena masuk islamnya setelah orang tua dia harus masuk islam sebelum orang tua meninggal baru dapat warisat ya baik itu yang ke 19 20 20 20 apakah mu'alaf berhak menerima zakat iya mu'alaf berhak menerima zakat bapak ibu berhak dalainya dimana dalainya quran surat 9 at-taubah ayatnya 60 at-taubah ayat 60 dalainya disini mu'alaf itu dapat zakat surat 9 ayat 60 jadi bapak ibu yang punya kelebihan harta maka berikan kepada mu'alaf yang baru masuk islam sah seperti itu untuk apa nanti kita jelaskan meskipun dia orang mampu berikan karena memang ada dalainya mana dalainya Allah berfirman sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir satu orang-orang miskin dua pengurus-pengurus zakat amil tiga para mu'alaf mu'alaf dapat empat terus untuk memperdekakan buddha terus itu lima terus orang-orang yang berhutang baik untuk jalan Allah bisa berilah terus untuk mereka yang sedang dalam perjalanan ibu misabil delapan delapan orang yang berak menerima zakat tujuannya apa supaya ketika dikasih zakat imannya tambah kuat memperkuat iman supaya mereka mau beriman bahkan yaitu mereka supaya zakat itu orang-orang yang diberi zakat supaya keburukannya tidak menimpa kaum muslimin atau zakat itu supaya orang-orang yang semisalnya mau beriman yang lain juga mau masuk islam boleh diberi zakat terus kita lanjutkan dua puluh dua satu apakah kamu alafajib hijau dari tempat asalnya saya mau tanya mbak Risma tinggal sendiri atau dengan keluarga keluarga berarti kalau keluarga sama ibu ibu benar muslim ibu tahu kalau mbak Risma masuk islam belum tahu belum tahu belum tahu belum tahu baik mbak Risma di rumah ada simbol-simbol kristen seperti salib ada ada berarti mbak Risma ketika sholat ada di kamar simbol-simbol itu harus dihilangkan karena malekat rahmat tidak mau masuk ke tempat-tempat seperti ini ya malekat rahmat maksudnya oleh karena itu hilangkan maka dalam hal ini tentunya saya yakin ketika orang tua keluarga tahu pasti akan terjadi penolakan bahkan nanti permusuhan dan seterusnya dan itu ujian yang harus diterima oleh mbak Risma maka mulai sekarang harus ditata hatinya dan bersiap-siap apakah harus hijrah ya kalau memang tidak memungkinkan hijrah hijrah ke tempat yang lebih aman ya seperti itu maka saran saya mbak Risma segera menikah surah 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 segera 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 ya muslim ya jawanya muslim ya muslim segera menikah supaya apa ini tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan supaya ada yang melindungi mbak Risma dalam hal ini begitu ya baik calonnya mana angkat tangan angkat tangan baik seperti ini kenapa maka masnya siapa namanya mestinya muslim muslim ya baik maka dalam hal ini supaya ada yang melindungi dari ancaman keluarga dan seterusnya tapi saya yakin berdoa mudah-mudahan keluarga menerima dengan baik pilihan barisma mudah-mudahan kita lanjutkan sekarang yang keberapa 22 22 ya 22 kita tutup 22 saja karena yang 21 22 22 22 kita tutup sampai 22 saja yang nomor 23 dan 24 sudah kami singgung pada materi sebelumnya 22 apakah mu'alaf wajib mengubah namanya tadi sudah saya jelaskan kalau namanya mengandung arti yang kurang baik ya bertentangan dengan syariat islam maka dirubah ya itu tetapi kalau sudah mengandung arti yang baik maka gak apa-apa misalnya nama yang mengandung arti yang tidak baik bertentangan dengan syariat islam ya namanya fir'aun misalnya ya korun seperti itu atau abdul'uzah hambanya uzah kan berhalai maka ini tidak diper bolehkan ya baik itu saja apa yang bisa kami sampaikan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat maka silahkan itu ditandatangani piagam itu itu sebagai bukti lalu kemudian diberikan kepada kami Ustaz Samsul beliau akan mendatangani juga dan saya dalam hal ini sebagai pendidik ikut menandatangani begitu juga saksi saksinya siapa itu bisa sudah saksikan dulu Pak sudah saksikan Hai 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 masalah ayat Sampai jumpa ke sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.